Halo pemirsa, selamat siang Selamat datang di acara James Grant's Defensor Corrects Solusi untuk perbaikan Menuju Indonesia, negara maju 17 Agustus 2040 Iya Ini posisi hari Sabtu tanggal 25 hari bulan Mei 2024 Ini posisi baru pulang shalat zurbur Dan tadi juga baru kelar Baru selesai mengikut acara webinar Tentang saham Yang digelar Buffett Online School Indonesia Dengan salah satu pengasuhnya Pak Hadewi Bawa Beliau salah satu murid dari motivator kondang Motivator kondang Coach kondang Indonesia Yaitu Pak Tung Desem Waringin Atau Pak TDW Nah Tentang saham tadi ya Selama kurang lebih Satu setengah jam tadi Dari jam 10 sampai Baru kelar ini Setengah 12 siang 11.30 siang Waktu Indonesia Sebab pas pagi tuh 11.30 pagi Waktu Indonesia Barat Nah Siang ini Ada satu video Tadi Di dalam acara tadi Ada satu video Statement yang Menurut saya ini cukup Menabok muka ya Menabok muka seluruh Indonesia barangkali Dimana Dalam satu Tidato ya Ibu Menteri Keuangan kita Ibu Profesor Dr. Sri Mulyani Ya beliau ini Menteri Keuangan terlama Yang pernah menjabat Dalam sejarah Indonesia ya The longest serving Finance Minister Of Indonesia ya Beliau menjabat Itu 14 tahun Walaupun tidak berturut-turut ya 6 tahun Di era Presiden SBY Silomba Mengidoyono Dari 2004 Sampai 2010 Lalu Kembali Ke posisi Yang sama Di tahun 2016 Sampai 2024 Atau sekarang Jadi 8 tahun Jadi total Profesor Sri Mulyani ini Menjabat Menkeu Menteri Keuangan itu 8 tahun Eh 14 tahun ya Walaupun tidak Berturut-turut Jadi Jadi The longest serving Apa Finance Minister Of Indonesia Kalau Foreign Minister Terlama Itu Habib Ali Alatos Itu beliau Menjabat dari Tahun 1988 Sampai 1999 1999 Nah itu beliau adalah Menteri Luar Negeri Terlama ya Yang Pernah Menjabat Ini rumah bagus banget deh Yang menjadi acuan saya Yang di belakang Gagal fokus ya Jadi Menteri Luar Negeri Terlama Yang menjabat itu Al-Habib Ali Alatos Dari tahun 1988 Sampai 1999 Jadi 11 tahun Nah Kita Dengar Tadi Statementnya Profesor Sri Mulyani itu Katanya beliau itu Pernah Tinggal di Amerika Serikat Dalam waktu yang Amat lama ya Pernah tinggal Lama Di US Beliau Mengatakan Kondisi negara Di US itu Keadaannya Sama aja Orangnya Ya Gak pinter-pinter Amat ya Gak pinter-pinter Amat Dibandingkan Orang Indonesia Sarapan paginya Juga Gak jauh beda Dengan Indonesia Dan sebagainya Gitu loh Iya Nah Tapi Yang membedakan Kok Bisa Amerika Serikat itu Di Stempel Sebagai negara Maju Indonesia Stempelnya Negara berkembang Nah Kenapa ini Gitu loh Nah Kata Profesor Semulyani itu Ada di Aset Kalau Makanya Orang Amerika itu Mereka kerja Kerjanya keras juga Siapa bilang Apa Di US itu Amerika Serikat itu Jumlah hari Libur nasional Dalam setahun itu Jumlahnya dikit loh Teman-teman Jumlahnya dikit Jumlahnya dikit Hanya enam hari Dalam Dalam setahun Ya beberapa waktu lalu Dalam satu Tayangan ini Juga Dalam satu tayangan Saya juga Saya bilang They work Very hard Mereka kerja Mereka kerja itu Keras banget Walaupun tidak Too very hard Terlalu keras Karena orang sana Tahu bagaimana Cara Mengoptimalkan Aset Ya Mengelola Dan mempekerjakan Aset Gitu Nah Makanya Itulah kenapa Banyak orang US itu Bisa Holiday Bisa Liburan Ketika Dapat Jatah Holiday Jatah Libur Itu dimanfaatin Buat Liburan Dengan caranya Masing-masing Ada yang Pempergian Keluar Amerika Ada yang Hanya Di dalam Amerika Tetapi Mereka Berlibur Dengan Ya caranya Sendirilah Mereka Menikmati Summer Holiday Winter Holiday Gitu ya Menikmati Beberapa Holiday Bisa Liburan Kayak gitu Ya karena Mereka Kerja Tidak Terlalu Keras They work hard Memang They work very hard Sangat keras Karena Saya tahu Expenses Di banyak Kota besar Di Amerika Serikat Itu memang Tinggi Biaya hidup Di beberapa Kota besar Di Amerika Serikat Itu Mahalnya Gak Karu-karuan Meskipun Memang Gak Semahal Singapura Ya Tapi Tergolong Mahal lah Untuk ukuran kantong Orang Indonesia Kebanyakan Nah Maka Saya bilang They work Very hard Tapi Kenapa Kok US Bisa Dibilang Negara Maju Ya karena Pemerintahnya Tahu Bagaimana Cara Mengelola Aset itu Bagaimana Cara Mempekerjakan Aset itu Aset yang Disuruh Kerja Gitu loh Bukan Orangnya Di kampung Di kampung Saya Di UK Pun Begitu Juga Ya Tadi Saya Bilang Di kampung Di UK Itu Bahkan Pernah Ada Percobaan 4 day Work week 4 day Work week Apa Hari kerja 4 hari Dari hari Senin Sampai Kamis From Monday To Thursday Nah Itu Pernah Dicoba Itu Pernah Dicoba 4 day Work week Di UK Itu Karena Di UK Pun Juga Sama Orang Lebih UK Lebih Atau Inggris Gitu Ya Lebih Muda Inggris Itu Juga Lebih Mempekerjakan Aset Ketimbang Orang Gitu 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 Gak Tahu Gimana Kabarnya Sekarang 4 day Work week Apakah Diterapkan Atau Enggak Belum Diterapkan Masih Tetap 5 day Work week Seperti Biasa Nah Karena Di Inggris Itu Aset Aset Disuruh Kerja Gitu Dan Kabar Gembiranya Lagi Inggris Sudah Resmi Keluar Dari Resesi Akibat Serangkaian Krisis Ekonomi Yang Ditimbulkan Karena Brexit Karena Corona Karena Invasi Rusia Ke Apa Ukraina Gitu Gitu Nah Jadi UK Inggris Tahu Bagaimana Cara Keluar Dari Krisis Gitu Dengan Kebijakan Kebijakan Keuangan Dan Ekonominya Yang Kalau boleh Saya bilang Mentering Tuh Nah Kemudian Yang Lagi Kita Kadang Kadang Orang Inggris Masih Menyalahkan Kebijakan Privatisasi Atau Privatisasi Yang Yang Dilakukan Di Zaman Margaret Techer Atau Lady Techer Ya Jadi Banyak Perusahaan-perusahaan Milik Negara State Own Companies State Own Enterprise Itu Dijual Disastain Dituding Sebagai Penyebab Krisis Ekonomi Di Inggris Tahan Itu Tidak Punya Pengaruh Apa-apa Juga Tidak Punya Pengaruh Apa-apa Juga Itu Nah Karena Tau Inggris Itu Tau Bagaimana Cara Mengoptimalkan Yang Namanya Asset Cara Mengoptimalkan Yang Namanya Asset Cara Mempekerjakan Yang Namanya Asset Tadi Saya Ngomong Begini Tapi Karena Terpotong Oleh Apa Azan Sholat Zuhur Tadi Untuk Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya Dan Gak Enak Juga Bendi Kita Sholat Dulu Habis Sholat Baru Kita Konten Lagi Baru Kita Ngoce Lagi Nah Kalau Di Indonesia Keadaannya Berbalik Orangnya Yang Disuruh Kerja Asset Nganggur Makanya Kenapa Sampai Pak Tung Semaring Mengatakan Orang Katanya Kerja Pergi Pagi Pulang Malem Gaji Sedikit Gaji Pas Pas Itu Kerja Apa Dikerjain Orang Kerja Apa Dikerjain Pergi Pagi Pulang Malem Gaji Pas 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 Gaji Kecil Ya kan Untuk Apa Koper Biaya Hidup Aja Megep Megep Gitu Itu kerja Apa Dikerjain Karena Kebalik Ternyata Kata Profesor Sri Mulyani Orang Sini Lebih Disuruh Kerja Ketimbang Asetnya Yang disuruh Kerja Nah Tadi Sebelum Azan Zuhur Saya tadi Bilang BPK Auditor Ini kan Kerjaannya Mengaudit Memeriksa Nah BPK Itu Badan Pemeriksa Keuangan Itu Pastikan Punya Data Mengenai Aset Aset Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Negara Aset Aset Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Indonesia Yang Dimiliki Oleh Negara Lebih Tepatnya Nah Aset Aset Itulah Yang Harus Dimanfaatkan Disuruh Kerja Oleh Pemerintah Nah Bagaimana Caranya Yaitu Terpulang Kepada Para Decision Makers Kepada Para Pemangku Kebijakan Kepada Level Pemerintah Terutama Presiden Kementerian Keuangan Ya Kementerian Sekretariat Negara Dan Masih Banyak Lagi Yang Lain Itu Nanti Bagaimana Itu Dan Kementerian Bapenas Ya Perencanaan Pembangunan Nasional Itu Bagaimana Aset Negara Ini Mau Disuruh Kerja Jadi Untuk Hal-hal Yang Krusial Negara Tidak perlu Ngutang Jadi Setidaknya Negara Ini Tidak Terus Berkembang Terus Atau Istilah Kerennya Termakan Atau Terperangkap Dalam Jebakan Middle Income Trap Jebakan Negara Berpendapatan Menengah Terus Jangan Harus Keluar Dari Yang Namanya Middle Income Trap Itu Ya Gimana Caranya Ya Itu Terpulang Lagi Kepada Pemerintah Gitu Nah Jadi Asetnya Yang Disuruh Kerja Bukan Orangnya Makanya Kata Profesor Terimulia Ini Benar Juga Orangnya Yang Disuruh Kerja Orang-orang Di Indonesia Ini Sudah Kerja Sangat Keras Banget Itu Very Hard Akhirnya Capek Kan Ketika Masuk Libur Mereka Banyak Yang Memilih Ngedon Di Rumah Gak Banyak Yang Berlibur Makanya Kata Teman Facebook Saya Enzo Levi Benar Kenapa Orang Di Kebanyakan Orang Di Indonesia Ini Gak Berli Gak Ketika Libur Gak Liburan Pertama Gak Punya Pertama Punya Waktu Tapi Uangnya Gak Ada Gak Punya Uang Punya Waktu Tapi Tidak Punya Uang Yang Kedua Punya Uang Tapi Tidak Punya Waktu Iya Waktunya Disibukan Dengan Urusan Urusan Pekerjaan Atau Uangnya Yang Gak Ada Karena Uangnya Udah Kadung Abis Untuk Cover Life Expenses Untuk Cover Biaya Hidup Dan Sebagainya Ini Kan Somehow Kayak Ya Kalau Boleh Saya Bilang Ya Inilah Akibat Dari Logical Falasi Akibat Kesalahan Keuangan Financial Falasis Yang Terjadi Kenapa Karena Masyarakat Kita Tidak Melek Literasi Keuangan Tidak Melek Apa Namanya Tidak Melek Keuangan Gitu Makanya Ketika Jatah Liburan Jatah Libur Dapat Hari Libur Dapat Holiday Dapat Vacation Gitu Ya Gak Dimanfaatin Gak Dimanfaatin Pertama Tadi Karena Uangnya Uangnya Ada Tapi Waktunya Yang Gak Ada Yang Kedua Waktunya Ada Banyak Waktunya Uangnya Yang Gak Ada Gitu Uangnya Yang Gak Ada Atau Yang Ketiga Gak Punya Dua-duanya Gak Punya Waktu Dan Gak Punya Uang Gitu Jadi Hidupnya Kepepe terus Jadi mau Liburan aja Mikir-mikir Gitu Jangan Mau Liburan Paling Simpel Aja Mau Malem Mingguan Aja Pada Mikir-mikir Itu yang Terjadi Di Kehidupan Pribadi Saya Begitu Jadi Para Pemirsa Ini Ya Pentingnya Kita Melek Keuangan Tuh Kayak Gitu Jadi Akhirnya Tau Bagaimana Apa Kita Itu Tau Bagaimana Cara Mendesak Pemerintah Suruh Asetnya Yang Kerja Bukan Kitanya Yang Disuruh Kerja Asetnya Yang Disuruh Kerja Aset Aset Minit Negara Ada Banyak Yang Bisa Dimanfaatkan Yang Bisa Dipekerjakan Itu Bisa Menghasilkan Depisa Bisa Masuk Kas Negara Lumayan Untuk Pembiayaan Beberapa Hal-hal Yang vital Tanpa Harus Kita Mutang Kita Bisa Memanfaatkan Dari Mempekerjakan Aset Jadi Orang-orang Disini Bisa Menikmati Hidup Kalau Kita Tidak Tau Bagaimana Cara Mempekerjakan Aset Mengelola Aset Memanfaatkan Aset Managing And Benefiting Di Aset Kata Warren Buffett Kita Akan Kerja Sampai Kita Mati Jadi Aset Yang Kita Punya Kita Suruh Kerja Itu Salah Satu Cara Jadi Salah Satu Cara Sukses Itu Bukan Work Smart Work Smart Work Play Smart Bukan Work Hard Play Hard Tapi Work Smart Play Smart Karena Kalau Kita Tidak Smart Ya Kita Akan Kerja Sampai Mati Semoga Ada Manfaatnya Terima kasih Udah Nonton Teman-teman Kita Ketemu Lagi Di Dalam James Coyne 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 Coyne